oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Sandi Aryadita dari regular semester 1 akan membuat video vlog tentang tanaman cabai oke tanpa berapa lama kita lihat vlognya tanaman cabai adalah tanaman yang berasal dari benua Amerika yang menyebar hingga mencapai negara-negara Asia termasuk Indonesia dengan bantuan pedagang Spanyol dan Portugis cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia cabai mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas kandungan terbesarkan antioksidan ini adalah pada cabai hijau cabai juga mengandung las farginase dan capsaicin yang berperan sebagai zat anti kanker cabai juga merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki harga jual yang tinggi dan memiliki beberapa manfaat kesehatan yang salah satunya adalah zat capsaicin yang berfungsi dalam mengendalikan penyakit kanker selain itu kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada cabai dapat memenuhi kebutuhan harian setiap orang namun harus dikonsumsi secukupnya untuk menghindari nyeri lambung biasanya tanaman cabai cocok ditanam pada tanah yang kayak humus gemur dan sarang serta tidak tergenang air pH tanah yang ideal sekitar 5-6 waktu tanam yang baik untuk lahan kering adalah pada akhir musim hujan Maret sampai April untuk memperoleh harga cabai yang tinggi bisa dilakukan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Desember walaupun ada risiko kegagalan tanaman cabai itu berbanyak melalui biji yang ditanam dari tanaman yang sehat serta bebas dari hama dan penyakit buah cabai yang telah diseleksi untuk bibit jemur hingga kering namun kalau panasnya cukup dalam 5 hari telah kering kemudian baru diambil bijinya untuk area 1 hektare dibutuhkan sekitar 2-3 kg buah cabai atau 300-500 gram biji salah satu kendala utama dalam sistem produksi cabai di Indonesia adalah adanya serangan alat buah pada buah cabai hama ini sering menyebabkan gagal panen laporan Departemen Pertanian RI Tahun 2006 menunjukkan bahwa perusakan pada tanaman cabai di Indonesia dapat mencapai 35% buah cabai yang diserang sering tampak sehat dan utuh dari luar tetapi bila dilihat di dalamnya membusuk dan mengandung larval alat nah cara penanggulangannya bagaimana? diantaranya adalah pemberongsongan yang dapat mencegah serangan alat buah akan tetapi cara ini tidak praktis untuk dilakukan pada tanaman cabai dalam area yang luas sementara penggunaan infeksi selain mencemari lingkungan juga dapat berbahaya bagi konsumen oleh karena itu diperlukan cara pengendalian yang ramah lingkungan dan cocok untuk diterapkan di area luas seperti di lahan sentral produksi cabai upaya pengandung larval alat buah pada tanaman cabai khususnya dapat merah dapat penggunaan inteksida sintetik karena dianggap praktis mudah didapat dan menunjukkan efek yang tepat atau cepat selain inteksida sintetik insektisida nabati seperti kacang babi jaruk kurut serai wangi efektif sebagai penalak lalat buah sekian vlog dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh